Ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan dan angkatan laut yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal C802 dan terbidu kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Demikian pada saat kemarin, hari Rabu tanggal 21 April 2021, dilaksanakan dulu latihan penembakan terbidu kepala terbidu dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya, namun demikian pada jam 2.30 sudah kita laksanakan kisarat terbid, mulai latihan. Namun pada jam 0.30, KRI Nanggala izin menyelam periskop dep pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak terbidu. Dan si radar penjejak, jadi samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut, kapal selam akan didampingi oleh si radar penjejak, yang di situ di dalamnya ada orang pepaskam maupun dari kapal selam sendiri, untuk nantinya apabila terbidu meluncur, mereka akan mengikuti. Kemudian jam 0.30 sampai jam 0.30, geledak haluan dan koneng tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak, si radar dalam jarak 50 meter. Dan jam 0.30, KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek terbidu warning, dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang tam ini sudah persiapan untuk persiapan terbidu meluncur. Namun demikian, pada jam 3.46, si radar memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala yang perahan-perahan mulai menyelam dan tidak terlihat. Jadi akan menyelam. Jadi untuk penembakan tersebut, KRI Nanggala harus menyelam. Pada 0.346 sampai 0.446, DT penembakan terus-menerus memanggil dari Nanggala namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop, sudah pasti kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam, tidak ada periskopnya dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya mereka saat melaksanakan penembakan tadi, harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian, begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil, sudah tidak respon. Sehingga pada jam 0.346 sampai 0.646, terus dilaksanakan manggil dan tidak respon. Dan pada jam 0.0417, kita terbangkan heli dari KRI DNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil, sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan. Kemudian estimasi KRI Nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam 0.0515. Jadi harusnya jam 0.0515, apabila komunikasi tidak terjalin, sesuai jadwal mereka sebenarnya sudah harus timbul. Namun demikian, pada jam 0.0515, KRI Nanggala tidak timbul. Yang tidak terlihat di permukaan, komunikasi jaring pada jaring utama dan jaring cadangan. Kemudian pada jam 0.0515, kita adakan prosedur sub-lock, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 0.0646, kita laksanakan isarat sub-miss. Jadi 3 jam dari waktu hilang kontak, sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian, latihan kita tunda. Dan nantinya akan selanjutnya akan kita laksanakan isarat sub-sang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isaratkan untuk sub-sang sesuai tadi yang disampaikan Bapak-Bapak. Terima kasih telah menonton!